Bertempat di Kampung Sungai Tengah Kejamatan Saba'au, Wakil Bupati Siak Haji Husi Mirza bersama ribuan masyarakat dari berbagai kampung di Kejamatan Saba'au serta dari berbagai rantim pengurus NU meramaikan tablik akbar sekaligus pelantikan pengurus MWCNU dan ranting NU Sekejamatan Saba'au bersama K.H. Dr. Marzugi Mustamar, Ketua Tanvidzia PWNU Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Siak Haji Husi Mirza mengapresiasi kegiatan tablik akbar sekaligus pelantikan pengurus MWCNU Kejamatan dan ranting NU Sekejamatan Saba'au ini. Beliau mengatakan bahwa Kejamatan Saba'au merupakan Kejamatan Cikal Bakal NU di Kabupaten Siak. Ketika berbicara tentang NU kepada orang-orang yang berhasil dari luar daerah atau melihat NU di Provinsi Riau, kiblatnya adalah NU di Kabupaten Siak. Beliau berharap semoga dari Kabupaten Siak nantinya NU bisa menyebarkan dakwah ke seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Sebagaimana tanah Siak ini memuasai seluruh daratan Riau-daratan ini, bahkan posisi Sumatera ini, permudahan dari Siak juga NU bisa menyebarkan dakwahnya ke seluruh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau ini. Amin. Selanjutnya, Kihaji Dr. Marzuki Mustamar, Ketua Tanfizia PWNU Jawa Timur, usai melantik ranting dan pengurus NU Sekejamatan Saba'au, mendoakan dalam tausiahnya agar NU di Kejamatan Saba'au terus berkembang, maju dan menjadi tonggak bagi NU di Kabupaten Siak. Apalagi nantinya di tempat acara ini, selain akan dibangun gedung NU Kejamatan Saba'au, juga akan dijadikan tempat pembelajaran ma'arif. Usai melakukan pelantikan dan tab bilik akbar, dalam kesempatan ini juga dilakukan peletakan batu pertama, pembangunan gedung NU Kejamatan Saba'au, oleh Kihaji Dr. Marzuki Mustamar, bersama Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza. Tim Liputan mengabarkan.